Salam Bapak Ibu dan teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap kita semua dalam kadang baik-baik saja ya Dan pastinya di dalam penyertaan Tuhan selalu nih Tidak henti-hentinya saya mau membagikan firman Tuhan buat teman-teman semua Firman Tuhan yang Tuhan taruh di dalam pribadi saya kali ini Yaitu seks sebelum nikah Tolong diperhatikan dengan seksama karena ini penting banget nih Khususnya buat anak-anak muda yang lagi pacaran Dan juga anak-anak muda yang lagi mencari jodoh Yuk cari tahu Bahayanya apa sih ketika kita melakukan seks sebelum nikah? Yuk kita cari tahu ya Saya awali dengan kata seks Seks ini bukanlah sesuatu yang buruk Seks ini baik adanya Sebab seks ini datangnya dari Tuhan sendiri Allah yang menciptakan seks ini baik adanya Di dalam kejadian 1 ayat 28 mengatakan seperti ini Allah memberkati mereka Lalu Allah berfirman kepada mereka Beranak cuculah dan bertambah banyak Penuhilah bumi dan taklukanlah itu Berkuasalah atas ikan-ikan di laut Dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi Disini ada peranan laki-laki dan perempuan Tentunya tidak lupa ada peranan Allah Disini ada hubungan seks nih Sehingga ada kata beranak cucu Dan bertambah banyak Tolong garis bawahi Allah memberkati mereka Beranak cucu Penuhi bumi Taklukan itu Dan berkuasalah atas Semua ciptaan yang Tuhan Ciptaan ini ya Tolong garis bawah ini Nah Allah memberkati mereka Artinya gini Hubungan seks yang baik Yang berkenan di hadapan Tuhan Dan Allah mau memberkati Harus didasari dari Dari yang namanya pernikahan Tanpa didasari dalam Pernikahan Itu kekejian di mata Allah Dan pastinya Allah tidak akan memberkati Hubungan seks kamu Karena kamu melakukannya itu Di luar nikah Ketika kamu melakukan seks di luar nikah Ada konsekuensinya Dan ada bahayanya Kita cari tahu ya Apa itu Lanjut Sebenarnya Tuhan menciptakan seks ini Untuk memperkuat hubungan Antara suami dan istri Di dalam pernikahan yang kudus Dan agar berkembang biak Seks ini baik Teman-teman semua Ketika kita melakukan itu dengan benar Seks ini untuk memperkuat hubungan Suami dan istri Ya catat baik Kalau dasarnya pernikahan Oke Setiap dari kita Pasti ingin memiliki yang namanya Hubungan yang baik Dan mau bertahan lama Bahkan sampai maut Memisahkan Namun kebenarannya Kita tidak akan mungkin Memiliki hubungan yang baik Jika kita tidak memiliki Pandangan kebenaran Sesuai dengan firman Tuhan 1 Korintus 6 ayat 9 Tolong perhatikan Mengatakan seperti ini Atau Tidak tahukah kamu Bahwa orang-orang yang tidak adil Tidak akan berkenan Di dalam kerajaan Allah Jangan sesat Orang cabul Penyebabah berhala Orang berjina Orang pemburit Pencuri Orang kikir Pemabuk Pemfitnah Penipu Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah Tolong garis bawahi Ada penekanan penting yang perlu kita perhatikan Disini firman Tuhan Tegas mengatakan Janganlah sesat Garis bawah itu Dan garis bawah kata cabul Dan garis bawah kata berjina Kita akan memfokuskan hal ini ya Jangan sesat Maksudnya gini Jangan berpikir Bahwa Tuhan akan memberkati hubungan seks kamu Jika hubungan kamu itu Tidak mengandung nilai-nilai yang benar Dan sesuai dengan ajaran firman Tuhan Jangan berpikir itu Kalau kamu melakukannya Di dalam pernikahan Pasti Tuhan akan memberkati hubungan kamu Dengan pasangan kamu Tetapi di luar itu Pasti kamu akan mendapat Mendapat hal-hal yang buruk Yang kamu terima Karena itu adalah dosa Dan tidak berkenan di hadapan Tuhan Perhatikan baik Jika kamu melakukan seks di luar nikah Dengan pasanganmu Janganlah berpikir seperti ini Bahwa hubungan milikmu Akan bertumbuh dengan baik Karena bukan Tuhan lah Yang sebenarnya memimpin Melainkan hawa napsumu Jangan pernah berpikir Bahwa kamu melakukan hubungan seks di luar nikah Itu baik Dan Tuhan berkati Jangan Jangan Itu kekejian di mata Tuhan Bertobat Kalau kamu melakukan itu Nah Yuk Sekarang kita cari tahu nih Ada bahayanya Bahaya banget nih Anak-anak muda Ketika kita melakukan hubungan seks Sebelum nikah Disini saya mencatat Ada lima bahaya Yang perlu kita perhatikan Hei anak muda Tolong perhatikan Yang pertama Kita akan terkena Yang namanya penyakit HIV Di luar sana saya melihat Banyak sekali anak-anak muda Pacaran gonta ganti pasangan Dan banyak dari mereka Pasti sudah melakukan hubungan seks Dampaknya besar Dampaknya besar akan terkena penyakit HIV Ganti pasangan Ganti pasangan Terus juga kalian itu melakukan hubungan seks Berganti-ganti pasangan Besar kemungkinan Kamu akan terkena yang namanya penyakit AIDS Yang kedua Pasti khususnya untuk perempuan Jiwa kamu Pasti terpekan dan terganggu Pasti Pastinya Kenapa Ketika kamu melakukan hubungan seks Sebelum menikah Dan laki-laki tidak bertanggung jawab Bahkan dia kabur Meninggalkan identitas Pasti kamu terganggu Jiwa kamu Untung-untungnya Kamu masuk rumah sakit jiwa Banyak di luar sana Saya melihat Di daerah lain itu Mereka mengakhiri hidupnya Bunuh diri Yang ketiga Hilangnya masa depan Saya yakin dan percaya Ketika kamu melakukan hubungan seks Melakukan keperjinahan Pasti kamu tidak punya yang namanya masa depan Masa depanmu hancur Yang sudah kamu bangun dari nol Tinggal sedikit lagi nih Kamu melakukan seks sebelum menikah Hilanglah harapan itu Mau tidak mau Kamu harus menikah Mau tidak mau Kamu harus memiliki anak Hilanglah masa depanmu Yang keempat Kamu akan dikucilkan oleh masyarakat sekitar Karena ini adalah aib Ini adalah kotor Ini adalah hina Melihat kamu hamil di luar nikah Mereka akan berpikir Kamu itu kotor Kamu itu Bernoda Bahkan kamu masih untung tidak diusir Saya lihat banyak Yang melakukan seks sebelum menikah Bahkan hamil Mereka itu dibuang dari kampung mereka Dikucilkan Yang menghebohkan jadi bahan gosip Wah Yang kelima Tidak siap menikah Dan tidak siap memiliki keturunan Ini yang disebut namanya pernikahan gini Saya kena percaya ketika kamu tidak siap Untuk menikah Bahkan kamu tidak siap untuk memiliki keturunan Hancurlah keluarga Kamu akan berantem mulu Cekcok mulu Dan lain sebagainya Tolong diperhatikan 5 poin ini penting untuk kamu semua ya Saya menghibau nih Untuk kita semua Tetap menjaga pergaulan kita Sebab dengan siapa kita bergaul Hal ini menentukan hidup kita Firmanya berkata seperti ini Di dalam 1 Korintus 15 Saya tiga-tiga Janganlah kamu sesat Pergaulan yang buruk Merusak kebiasaan yang baik Dan juga saya menghibau nih Tetap menjaga kekudusan Sampai pernikahan Anak-anak muda Laki-laki Perempuan Jaga kekudusan Sampai pernikahan ya Ketika kamu berhasil menjaga itu Kamu akan diberkati Ketika kamu menikah Kamu juga akan lebih diberkati Ya So Tetap sertakan Tuhan Di dalam pribadimu Maka ia akan meluruskan jalanmu Dan juga saya mau kasih nih Hal yang penting Untuk perempuan Ketika ada laki-laki Hidung belang Atau pacar kamu nih Hidung belang nih Matanya tajam banget Napsunya tinggi Kasihlah dia 5 jari Kalau dia mau melakukan seks Sama kamu ya Tampar mereka Tampar aja dia Ya Dan juga Kamu putuskan juga Pacar kamu itu Karena Dari awal aja Pacaran Dia itu berani Mengambil kesucian kamu Apalagi di dalam Ketika dia sudah menikah Dengan kamu Mungkin dia selingkuh Atau apapun itu Atau kamu disiksa Dan lain sebagainya Ya kan Kamu putusin aja dia Ya tampar dia Kalau dia mau melakukan itu Khususnya laki-laki Jaga matamu nih Saya tahu Banyak sekali situs-situs Aplikasi-aplikasi Yang tidak benar Tontonan-tontonan Yang tidak benar Pornografi Dimana-mana Sebebas-bebasnya Kita bisa mendownload Hey Jaga matamu Karena dari situlah Kamu akan Memancarkan Hal-hal yang baik Atau yang buruk Ya Dan perempuan juga nih Jaga juga Pakaian kamu Udah tahu Orang-orang disini kan Saya gak sebut negara Karena saya lahir disini juga Orang-orang disini nih Matanya aja Napsu Hatpa lagi Di dalam dirinya Penuh dengan Hawa nafsu Kalau kamu pakai Pakaian yang Setengah bahan Atau kamu ingin Menunjukkan Apa yang ada pada kamu Jangan Salakan siapapun Salakanlah dirimu Karena kamu tidak menjaga Keutuhan tubuhmu Banyak sekali Di luar sana Kriminalitas Kriminalitas Yang menyangkut tentang Seks Jadi So Jaga kekudusan Oke Tuhan Yesus Memberkati kita semua Jangan lupa Di share Di like Di komen Supaya kita bisa Menjadi berkat Untuk kita semua Oh iya satu lagi Follow ya Tuhan Yesus Memberkati Tuhan Yesus Tuhan Yesus